Kami juga mengharapkan Pak SBI, AHAI, dan penyikutnya untuk menyampaikan permohonan maaf. Harusnya minta maaf? Iya, mereka yang ada di sana. Mereka lah yang harusnya minta maaf. Dan mereka harus mengakui, menyampaikan penyesalannya. Pasca Menkumham Yasona Lauli menyatakan pemerintah menolak permohonan hasil KLB Partai Demokrat yang diajukan Kubu Muldoko, Relawan Jokowi Mania atau Joman, mendesak Partai Demokrat Kubu Cikias yang dipimpin Agus Harimurti Yudhoyono atau AHAI dan Ketua Majelis Tinggi Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY agar segera meminta maaf kepada Presiden Joko Widodo. Pasalnya, sejak awal AHAI dan SBY sempat menduding terjadinya kekisuruhan di Partai Demokrat ada kecerigaan terhadap Presiden Joko Widodo terkait KLB Muldoko. Malu dan harusnya minta maaf. Sudah teriak-teriak ke sana kemari, tuduh dan main fitnah. Akhirnya semua terang-benderang ketika pemerintah menyatakan Partai Demokrat versi KLB tidak bisa disahkan, kata ketum joman Immanuel Ebenezer atau Noel kepada detiknews.com. Noel juga mengecam keras AHAI yang beberapa kali menyebut nama Presiden Joko Widodo. Sebagai pimpinan partai, kata Noel, AHAI harus berani bertanggung jawab atas mulut comberan dari anak buahnya. Menurut Noel, ketisruhan Demokrat dimanfaatkan AHG untuk mencari popularitas ala SBY yang disebutnya sudah tidak laku lagi. Partai Demokrat Kubu Cikias berupaya membangun opini pemerintah Zolim dan Presiden Joko Widodo mengintervensi Partai Demokrat. Nyatanya kan tidak, pemerintah mengambil keputusan berdasar data-data legalitas saja. Tidak ada niat untuk membelah Partai Demokrat. Ini kan konflik internal yang didesain untuk menyeret nama Jokowi. Ujungnya pencitraan ala SBY lah, papar Noel. Desakan yang sama disampaikan Partai Demokrat Kubu Muldoko. Jurubicara Kubu Muldoko, Muhammad Rahmat, mendesak AHG dan SBY meminta maaf ke Jokowi. Ia menilai Muldoko sudah difitnah dengan narasi pemerintah dibalik KLB Demokrat. Ini membuktikan bahwa tidak ada sama sekali intervensi pemerintah dalam persoalan internal Partai Demokrat. Ini juga membuktikan bahwa Bapak Muldoko telah difitnah oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang telah menuduh pemerintah berada di belakang Bapak Muldoko. Jelas Rahmat. Rahmat mengajak SBY dan AHG menggunakan cara politik yang cerdas, bersih, dan santun. Bukan cara-cara liar dan menebar kebohongan dan fitnah kepada masyarakat. Sebagai hamba yang beriman dan menjelang puasa Ramadan, mudah-mudahan SBY dan AHG menyampaikan permohonan maaf kepada Bapak Presiden Jokowi, pemerintah, dan kepada Bapak Muldoko karena telah menuduh macam-macam. Ucap Rahmat. Dan kami juga mengharapkan Pak SBY, AHG, dan penyikutnya untuk menyampaikan permohonan maaf kepada Bapak Presiden Jokowi, kepada Kemenkumham, kepada pemerintah, dan khususnya kepada Bapak Muldoko karena telah menebarkan fitnah, karena telah menuduh-nuduh bahwa pemerintah terlibat di dalam pengambil alihan Partai Demokrat. Sementara itu, Ketua Umum Partai Demokrat AHG menegaskan tidak akan meminta maaf kepada Jokowi dan pemerintah seperti yang diminta oleh relawan Jokowi. AHG justru mendesak Kubu Muldoko yang meminta maaf karena dianggap telah membuat onar. Yang kami lakukan adalah melakukan klarifikasi ke pemerintah sehingga tidak perlu meminta maaf. Jelas AHG seperti dilansir detiknews.com. AHG mengungkapkan Partai Demokrat tidak pernah menuduh pemerintah dalam kisruh partainya. Sebaliknya, pihaknya sejak awal menyurati Presiden Jokowi agar tidak terkena fitnah. Sejak awal, tidak ada secara resmi kami menuduh pemimpin atau pemerintah. Justru kami berkirim surat ke Presiden Jokowi agar tidak terkena fitnah terkait KLB. Ungkapnya. Tidak ada secara resmi baik saya sebagai ketua umum maupun Pak SB sebagai ketua Majelis Tinggi Partai. Kemudian menuduh-menuding pemimpin kita justru sebaliknya. Nah, hati-hati nih. Ini posturus politik. Kemarin itu kita di fitnah banyak sekali. Justru kami mengirim surat baik-baik kepada Pak Presiden Jokowi karena kami ingin menjaga beliau jangan sampai di fitnah. AHG juga mengaku menjadi pihak yang pertama kali mengucapkan terima kasih kepada Presiden Jokowi usai pemerintah menolak hasil KLB Partai Demokrat Kubu Muldoko. Keputusan pemerintah itu dinilainya sudah tepat. Saya tanggal 31 Maret kemarin setelah mendengar penjelasan Kemenkumham terkait KLB langsung berkirim pesan ke Presiden mengucapkan terima kasih. Keputusan tersebut merupakan kabar baik bagi demokrasi di Indonesia. Imbuhnya. Tanggal 31 Maret setelah siang hari mendengarkan penjelasan Kemenkumham kemudian saya follow up dengan memberikan pernyataan pers konferensi pers sore atau malam harinya saya mengirimkan pesan kepada Bapak Presiden mengucapkan terima kasih dan apresiasi sekali lagi telah mendudukkan hukum tegak di negeri ini dan saya katakan keputusan pemerintah bukan hanya menjadi kabar baik bagi Partai Demokrat tapi juga bagi demokrasi di Indonesia dan lain sebagainya. AHY pun menilai permintaan maaf kepada pemerintah semestinya dilakukan oleh pihak-pihak yang menggelar KLB Partai Demokrat di Deli Serdang sebab mereka dinilai telah membuat keonaran dan mempertontonkan politik yang buruk yang seharusnya minta maaf itu pihak KLB karena membuat keonaran dan mempertontonkan politik yang tidak pantas ungkap AHY. Dalam kesempatan itu pula AHY mengaku tidak gentar terhadap kubu KLB Muldoko yang akan menggugat ADRT Partai Demokrat ke pengadilan Tata Usaha Negara AHY menilai banyak kejanggalan yang digunakan kubu KLB dalam menggugat ADRT Partai Demokrat Di antaranya mengatakan ADRT Partai Demokrat tidak sah Mereka mengatakan ADRT kita tidak sah betul? Mereka Mereka Bagaimana tidak sah ketika itu disahkan oleh negara oleh Menteri Hukum dan HAM dan juga sudah masuk lembar negara betul? Betul AHY juga mengatakan sejak awal kubu KLB selalu menggunakan narasi yang dinilainya keliru Di antaranya Partai Demokrat tidak punya masa depan sehingga harus diganti ke pengurusannya Sangat tidak relevan karena sejak awal mereka mengganti narasi seenaknya saja Mereka bilang Partai Demokrat bobrok dan tak punya masa depan sehingga harus diambil Padahal saat ini kami menilai kondisi kami membaik jelasnya Katanya Demokrat bobrok tidak punya masa depan harus diambil Apa benar kita tidak punya masa depan? Kemudian Alhamdulillah justru kita lagi semakin membaik Nah itulah politik sulit mengukur takaran kebenaran meskipun salah berusaha mencari kata-kata agar terdengar remang-remang untuk menghindari hujatan dan cacian balik atas ucapan sebelumnya Politisi tidak mau kalah selalu mencari seribu satu macam alasan pembenaran Jika Anda berpendapat lain silakan berikan komentar Anda di kolom komentar Saya Emma Karisma 90